Ketua DPP Partegol Karlam Hotsinaga mengapresiasi hasil musra Papua Barat. Yang memilih Ketua Umum Erlangga Hartarto menjadi capres yang paling diinginkan. Terpilihnya Erlangga menjadi bukti bahwa menko perekonomian itu diterima dengan baik oleh publik. Ia menegaskan seluruh kadar akan lebih kerja keras menaikkan erektabilitas Erlangga dan Partegol Kar. Hal itu dilakukan melalui sosialisasi hasil dari capaian kinerja Erlangga baik sebagai menko perekonomian maupun sebagai Ketua Umum Partegol Kar. Di samping itu pihaknya juga tetap konsisten memanjukan Erlangga sebagai capres di Pilpres 2024. Terlebih pencapresan Erlangga tersebut juga sudah menjadi keputusan yang diambil melalui Munas. Terima kasih telah menonton!